Intro Tingginya keluhan masyarakat terkait sulitnya akses petani terhadap pupuk subsidi menjadi awal perjuangan DPR RI untuk mendorong pemerintahan baru terus membenahi mekanisme distribusi pupuk subsidi yang tepat sasaran dengan jumlah mencukupi. Anggota DPR RI periode 2024-2029 terpilih, Rifqi Abdul Halim menyoroti akses terhadap pupuk subsidi masih belum merata, bahkan cenderung salah sasaran. Untuk itu, Rifqi Abdul Halim bertekad memperjuangkan aspirasi konstituennya terkait perbaikan mekanisme distribusi pupuk subsidi di Jawa Timur. Selama saya turun di Dapil kemarin, banyak keluhan dari masyarakat tentang langkahnya pupuk. Nah ini saya ingin memperjuangkan bagaimana agar para petani ini mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pupuk. Saya akan berkomunikasi dengan BUMN-BUMN terkait, perusahaan-perusahaan pupuk agar supply-nya bisa lebih merata, bisa diakses langsung oleh masyarakat. Mungkin kita akan memutus, apa ya, tali, apa ininya, distribusinya. Mungkin kemarin para petani menyampaikan ke saya, saya sebenarnya mampu untuk beli, bahkan yang pupuk tidak bersubsidi pun mampu. Cuma barangnya yang nggak ada. Itu yang akan coba kita cari, kita diskusikan dengan BUMN-BUMN terkait, perusahaan-perusahaan pupuk terkait. Lebih lanjut, Rifqi menegaskan tak perlu melihat warna partai pengusung, aspirasi dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas perjuangan DPR. Ia berkomitmen meningkatkan sinergi dengan pemerintah agar kebijakan publik yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.